Netflix akan tayangkan film Deng Loon dan Mark Chow, King Yaji Pelahianan raksasa global streaming Netflix membeli hak penayangan film yang dipintangi Deng Loon dan Mark Chow, King Yaji atau The Yin Yang Master Dream of Eternity Film itu adalah film aksi fantasy stories yang disubstraderai oleh Kuo Jingming Netflix membeli hak penayangan secara global kecuali di China Jadi layanan itu akan menayangkan film itu secara global pada 5 Februari 2021 sebelum imlek 2021 Sedangkan di China, film itu akan tayang pada 25 Desember 2020 Film itu diadapasi dari novel populer tahun 2001 Novelnya mengisahkan tentang empat ahli yang terbaik di kerajaan yang dipanggil bebekota untuk membasmi iblis ular yang bangkit setiap 100 tahun Sementara itu seorang pangeran dan kepala penjaga istana bekerjasama untuk mengakhiri hidup abadi ular itu Da Yin Yang Master Dream of Eternity Dibintangi oleh Mark Chow, Alan Deng Loon, Jesse Lee, dan Wang Siwen Estetika Asia yang kuat dari film itu mungkin menarik bagi para penonton internasional Sementara itu ceritanya bersifat universal dan bisa diakses semua orang Gua menikmati kesuksesan sebagai seorang novelist sebelum mengadaptasi dan menyutradari novel tulisannya sendiri Teeny Times dan Teeny Times 2 pada tahun 2013 Dia terus menulis dan menyutradari dan ikut menulis naskah film The End of Endless Love yang saat ini tayang di China Dan meraih penghasilan 46 juta dolar hingga saat ini Film The End yang Master awalnya tercandangkan sebagai film dua bagian Film itu menyelesaikan sebagian besar syutingnya sebelum lockdown di China karena virus corona Proses syuting selesai pada April 2020 Contoh teman layar sudah menunggu film ini silahkan komentar di bawah